Saya ingin mengonfirmasi data dari KPBB Pak bahwa di Malaysia harga pokok produksi atau HPP bensin RON92 atau Pertamax kalau di Indonesia HPP di Malaysia berharganya Rp9.866 per liter dan dijual di SPBU di Malaysia sekitar Rp6.804 per liter. Nah ini berarti harga bensin secara Pertamax di Malaysia lebih murah ya Pak, hampir Rp5.000 dibandingkan harga Pertamax di Indonesia yang sekarang sudah menyentuh angka Rp14.500. Betul seperti itu ya Pak Safrudin? Iya betul, jadi kalau kita lihat ya dari waktu ke waktu ya sebenarnya tidak hanya saat ini, sebenarnya kami sudah memantau itu sejak tahun 2001 ya. Dan lebih-lebih lagi ketika Indonesia sudah memasuki era kapitalisasi ya soal kebijakan harga bahan bakar yaitu Oktober tahun 2005 ya, kelihatan betul perbedaan antara Malaysia dengan Indonesia. Dimana di Indonesia kita tidak tahu persis berapa harga pokok penjualan dari BBM yang kita beli ini gitu. Berbeda dengan Malaysia dan juga dengan Australia gitu ya. Kalau di Malaysia dan Australia ya masyarakat di sana bisa tahu persis berapa harga pokok dari BBM yang mereka beli gitu. Sehingga mereka juga paham ada berapa subsidi ya yang diterima dari negara, bahkan sampai operating cost perusahaan-perusahaan minyak di sana itu mereka masyarakat juga tahu. Kemudian margin keuntungannya berapa, kemudian margin keuntungan untuk SPBU berapa, mereka tahu. Sehingga kemudian masyarakat paham kapan mereka menerima subsidi BBM dan kapan juga masyarakat harus membayar pajak sales tax ya, pajak penjualan dari BBM tersebut.